Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku jadi spesial banget di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Gcam yang cocok untuk perangkat Infinix Note 40 karena ini kemarin setiap saya upload konfig konfig terbaru banyak banget yang request minta dibuatkan untuk Infinix Note 40 jadi teman-teman di video kali ini saya akan bagikan khusus secara eksklusif untuk perangkat Infinix Note 40 ini ya teman-teman jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel seputar Gcam tentunya kalian tetap mendapatkan update terbarunya pastinya dari channel seputar Gcam Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama disini kita harus pastikan dulu apakah perangkat Infinix kita ini udah support untuk kamera dua apinya ya teman-teman jadi disini kita langsung masuk ke aplikasi Playstore nah di bagian sini teman-teman kita tinggal ketik aja disini kita kita cari yang namanya kamera compatibility Oke ini dia ini dia teman-teman untuk penampakan dari aplikasinya dan ini saya udah install ya teman-teman jadi disini langsung aja kita buka untuk aplikasinya jadi nanti setelah kita buka aplikasinya untuk tampilannya akan seperti ini maka disini kita langsung klik aja start Oke ini kita tunggu aja sebentar Nah jadi teman-teman fungsi dari kamera compatibility ini untuk mengecek apakah kamera dua api kita ini udah aktif atau belum ya teman-teman ya setelah kita klik start seperti yang kalian lihat ini ini untuk kamera dua apinya udah centang tapi hanya satu yang silang merah ya teman-teman yaitu di bagian raw support ini yang paling bawah ini artinya disini ini untuk hardware kamera dua api dari perangkat ini dia 32bit ya teman-teman bukan 64bit dan ini kita nggak bisa install Gcam yang 64bit atau Gcam yang udah support config seperti Gcam Nikita versi 2.0 Gcam LMC kemudian Gcam BSG dan Gcam Gcam 64bit lainnya itu disebabkan karena memang untuk kamera dua apinya ini masih 32bit jadi kalian nggak usah khawatir teman-teman disini saya akan bagikan Gcam yang benar-benar cocok untuk perangkat Infinix Note 40 ini nggak hanya untuk Infinix Note 40 kalian pengguna Infinix lain juga bisa menggunakan aplikasi Gcam ini ya teman-teman Oke mungkin kalian ada pertanyaan nanti kalian mungkin mau nanya jadi gimana caranya supaya bisa install Gcam yang 64bit nah caranya sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman untuk cara mengaktifkan raw support ini teman-teman kalian harus UBL terlebih dahulu atau kalian install TWRP ya teman-teman UBL setelah itu install TWRP atau jika perlu kalian harus root juga untuk perangkat kalian kemudian kalian juga harus install modul kamera dua apinya oke teman-teman itu kenapa sebabnya untuk perangkat Infinix semua seri perangkat Infinix itu memang tidak bisa install Gcam yang 64bit namun nggak usah khawatir ya teman-teman disini saya akan bagikan Gcam yang cocok untuk perangkat Infinix Oke nanti untuk link aplikasinya kalian bisa langsung download di deskripsi video ini ya teman-teman di deskripsi video nanti saya sediakan ada sekitar 5 aplikasi Gcam nanti kalian bisa coba satu persatu namun disini yang paling banyak digunakan yaitu Gcam semim ya teman-teman versi 1 dan ada juga yang versi 5 jadi disini yang lebih compatible ataupun yang lebih ringan disini saya menyarankan kalian download yang Gcam semim versi satu ya teman-teman Oke disini berhubung karena saya udah download untuk aplikasi Gcam nya disini kita tinggal langsung install aja ya teman seperti ini untuk cara menginstalnya sama aja seperti aplikasi-aplikasi pihak ketiga pada umumnya Oke langsung aja disini kita install teman-teman ini untuk proses penginstalannya ini nggak lama teman-teman dia membutuhkan waktu sekitar 5 detik doang jadi teman-teman disini untuk ukuran dari aplikasi ini 82,95 MB ya teman-teman ini tergolong standar Oke langsung aja disini kita buka teman-teman Nah jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam maka nanti untuk tampilan dan awalnya akan seperti ini maka di bagian ini atau di bagian langkah ini kalian tinggal klik izinkan izinkan semuanya sampai selesai Oke kalau udah kebuka seperti ini teman-teman artinya disini Gcam nya udah berhasil terpasang dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya cuy Oke teman-teman jadi untuk basic Gcam ini dia Gcam 32 bit dan hasil bagus enggaknya itu tergantung dari spesifikasi perangkat yang kalian gunakan semakin bagus sensor di perangkat kalian maka untuk hasilnya nanti akan semakin bagus pula ya teman-teman jadi untuk keunggulan dari Gcam ini apa aja jadi untuk keunggulan paling utamanya dia udah ada fitur mode malam ini ya teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk mengambil objek di malam hari kemudian teman-teman untuk fitur lainnya di sini udah ada mode filter mode filter ini bisa kalian gunakan nanti teman-teman kalau kalian enggak suka tone warna dari kamera atau Gcam ini ya teman-teman Oke kemudian di sini udah ada juga untuk mode potret mode potret ini bisa kalian gunakan untuk mengambil objek orang supaya nanti latar belakangnya bisa bokeh ataupun blur kemudian teman-teman di sini udah support juga untuk mode videonya setelah itu teman-teman di sini di bagian socket menu yang ada di sebelah kanan atas ini ini settingan mode malam untuk mengaktifkan dan juga untuk mematikan ya teman-teman setelah itu di sebelah kanannya ini ada mode HDR teman-teman jadi mode HDR ini jika kita aktifkan hasil foto dia semakin bagus tajam dan juga jernih ya teman-teman setelah itu teman-teman ini juga ada mode flash jadi disini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap meskipun Gcam ini basicnya 32bit kemudian di bagian menu setelan ini untuk setelannya di sini juga sederhana teman-teman di bagian menu setelan di sini juga kita bisa mengaktifkan untuk mode malam kemudian ada juga mode HDR flash juga bisa melalui ini ya teman-teman melalui mode setelan ini kemudian disini juga udah ada timernya disini ada pilihan 3 detik dan juga 10 detik kemudian di bagian retox wajah teman-teman ini ada juga fitur retox wajah jadi misalkan ini kita aktifkan kita mau shoot di objek orang maka nanti ini akan memperharus kulit ya teman-teman Nah untuk selanjutnya di sini ada ada juga pengaturan rasio teman-teman disini ada rasio gambar 4 banding 3 dan juga 16 banding 9 jadi misalkan rasionya kita ubah ke 16 banding 9 dia nanti untuk tampilannya akan full seperti ini ya teman-teman dan misalkan perangkat kalian itu tidak support untuk lensa ultrawide ini sangat cocok ya teman-teman kalian setting di resolusi 16 banding 9 ini Oke kita masuk lagi ke menu setelannya tadi teman-teman Nah ini ada fitur lagi teman-teman fitur simpan selfie sebagai di perhatian jauh Nah misalkan ini kita aktifkan saat kita mengambil mode selfie maka dia nanti untuk hasilnya tidak akan terbalik Nah setelah itu disini juga udah ada jenis petak kemudian simpan lokasi dan setelah itu memindah ya teman-teman Oke karena ini tidak terlalu penting bisa kita matikan aja Oke dan ini tadi ini untuk jenis petaknya kita udah aktifkan dan disini seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya Oke untuk fitur selanjutnya teman-teman kalian perhatikan yang saya tandai ini di atas tombol shutter ini disini udah ada juga pengaturan untuk lensa ultrawide ya teman-teman atau mode ultrawide nya jadi karena berhubung perangkat ini dia tidak support untuk lensa ultrawide maka jika kita beralih ke lensa ultralebar ini dia akan tetap ke lensa utama ya teman-teman setelah itu teman-teman untuk fitur selanjutnya disini ada fitur makro teman-teman jadi untuk fitur makro ini karena perangkat ini tidak ada lensa makronnya jadi dia tidak support ya teman-teman mungkin untuk seri Infinix Pro yang udah ada lensa ultrawide ataupun lensa makro dia udah support nanti secara otomatis ini bisa kalian gunakan Oke teman-teman jadi disini kita akan coba langsung tes di luar ruangan kalian simak video ini sampai selesai Oke biar kalian enggak penasaran teman-teman disini kita mau langsung tes aja untuk hasil fotonya menggunakan gcam ini di perangkat Infinix Note 40 ya teman-teman jadi disini untuk kerinciannya HDR nya disini kita aktifkan kalian perhatikan di menu yang ada di sebelah kiri atas ini ya teman-teman ini menu HDR nya kita aktifkan Oke kita disini mau coba tes di objek pemandangan Oke kita coba paskan dulu Oke seperti ini teman-teman langsung aja disini kita coba shoot ya jadi teman-teman teman-teman sedikit informasi tambahan misalkan HDR ini kita aktifkan dia memang untuk prosesnya sedikit lama tapi lebih lama proses penangkapan gambar maka untuk hasil foto dia semakin bagus ya teman-teman hasilnya detail dan juga cernih Oke langsung aja disini kita cek untuk hasil yang barusan nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasil fotonya bagus banget disini teman-teman kalian bisa perhatikan disini untuk detail gambarnya juga bagus kemudian tone warna yang dihasilkan kan disini cukup natural ya teman-teman jadi enggak keras seperti aplikasi e-game yang 64bit Oke kita coba lagi teman-teman disini kita mau coba gunakan mode malamnya di siang hari Apakah ini akan bekerja untuk mode malamnya Oke kita coba lagi ke arah pemandangan langsung aja disini kita shoot jadi teman-teman misalkan kita aktifkan untuk mode malam ini dia untuk proses fotonya juga akan lama teman-teman karena dia menangkap cahaya lebih banyak ya cuy Oke untuk hasilnya udah kelihatan kita cek teman-teman untuk hasilnya nah kurang lebih seperti ini untuk hasil fotonya teman-teman untuk mode malamnya jadi beda banget seperti mode kamera biasa tadi di mode malam ini untuk detailnya lebih kelihatan lagi teman-teman untuk HDR nya disini lebih kerasa ya teman-teman di mode malam ini enggak musti untuk mode malam ini kita gunakan di malam hari untuk siang hari dia juga hasilnya akan bagus ya teman-teman tuh kalian lihat di bagian langitnya disini untuk awannya disini masih kelihatan cukup jelas Oke kita mau coba kembali lagi teman-teman disini kita masih menggunakan mode malam atau disini kita coba ubah untuk rasio gambarnya ke rasio gambar yang 4 banding 3 aja Oke kita ubah Oke dan sekarang kita mau coba tes di objek kecil ya teman-teman Oke jadi untuk objek kecil ini enggak perlu kita gunakan mode makro disini kita cukup dekatkan ke aja ke objeknya seperti ini kemudian disini kita zoom sedikit Oke seperti ini teman-teman dan ini udah fokus langsung disini kita shoot ya cuy Oke kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman jadi bagus enggaknya itu hasil foto tergantung cara kalian mengambilnya ya teman-teman kalian pastikan juga untuk pencahayaannya pas jika pencahayaannya pas maka untuk hasil foto pun dia akan lebih bagus ya teman-teman Oke ini untuk hasil mode kameranya kita coba ala makro tapi ini kita coba gunakan mode portrait ya teman-teman sorry mode kamera hasilnya masih kelihatan cukup bagus Oke kita coba lagi teman-teman di objek kecil tapi disini kita coba menggunakan mode kamera biasa dengan rincian disini HDR aktif dan kita coba ke objek ini teman-teman kita tap seperti ini kemudian bagian exposure nya disini kita bisa turunkan bisa juga disini kita naikkan ya teman-teman Oke jadi disini kita turunkan aja kita mau coba ke objek ini tahu ke objek ini aja teman-teman kita turunkan lagi exposure nya kita mainkan zoom langsung disini kita shoot Oke nice kita tunggu sebentar proses hadirnya sampai selesai dan kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya bagus banget bukan meskipun disini kita gunakan gcam yang 32 bit tapi disini hasilnya benar-benar real ini hasilnya detail banget ya teman-teman nggak ada noise sama sekali jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi nyari gcam yang cocok untuk perangkat infinit kalian gcam ini sangat rekomendasi ya teman-teman meskipun gcam ini basicnya 32 bit untuk fiturnya juga udah lumayan cukup lengkap dan disini hasilnya bisa diandelin Oke teman-teman sekian dulu dari saya terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial terbaru lainnya atau konfig konfig menarik lainnya dari channel seputar gcam